Kalau untuk di Kecamatan Kupang Timur ini, dari delapan desa, itu hanya dua desa yang bisa kita manfaatkan untuk penanaman-tanaman keras seperti di bidang peternakan, perkebunan, tapi selain daripada enam desa itu, itu masuk ke horticultural. Kecamatan Kupang Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kupang yang semakin berkembang saat ini. Ditukung letak wilayahnya yang sangat strategis sepanjang jalan timur raya, membuat Kecamatan Kupang Timur tidak pernah sepi dari aktivitas. Selain itu, Kecamatan Kupang Timur memiliki potensi alam yang sangat mendukung untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian maupun peternakan. Kecamatan Kupang Timur, Deni Tadu, saat ditemui suara fakta hukum di ruangan kerjanya, 10 Februari 2021 menjelaskan saat ini dirinya bersama perangkat kepala desa maupun kiluran sedang melakukan pemantuan sekaligus memberikan arahan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada. Hal tersebut sesuai dengan program 5P yang dicanangkan Bupati dan Bapak Bupati Kupang. Seperti apa penjelasan Kecamatan Kupang Timur, Deni Tadu, ikuti tayangan berikutnya. Suara fakta hukum mendatangi di tempat dapat yaitu Kecamatan Kupang Timur saat ini untuk mengetahui apa saja yang akan Bapak lakukan khususnya terkait dengan program 5P yang dicanangkan oleh Bupati Kupang maupun Wakil Bupati Kupang. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa untuk sementara saya ditempatkan oleh Bapak Bupati sebagai camet di Kecamatan Kupang Timur ini mulai dari tanggal 4 Desember 2020. Pada saat saya ditempatkan ke sini, yang pertama langkah-langkah yang saya ambil dengan teman-teman Kecamatan Kupang Timur. Yang pertama itu pada saat saya sudah menghabit di Kecamatan Kupang Timur, saya melakukan pembenahan secara keseluruhan pelayanan publik di Kecamatan Kupang Timur ini mulai dari Kecamatan sampai ke Desa Gelurah. Menyangkut dengan 5P, 5P programnya Pak Bupati, Visi-Visinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang kita semua sudah tahu bahwa ini sangat gencar untuk seluruh sekoler yang ada, OPD, Dinas, Entah Kecamatan, Kelurah sampai Desa Gelurahan itu harus melakukan program 5P ini. Program-program yang kami itu sudah lakukan di Kecamatan Kupang Timur, yang pertama kami sudah melakukan pada tanggal 5 Januari, itu kami lakukan penanaman hijauan pakan ternak di Desa Uefavi. Itu luasan lahannya yang sementara sudah dikelola itu ada 6 hektare, jumlah secara keseluruhan lahan itu ada 30 hektare yang akan dikelola oleh kelompok di Desa Uefavi. Nah itu nanti kita akan kembangkan hijauan pakan ternak, pakan ternak yang kami tanamkan sana itu dicanakan oleh Bapak Segda pada saat itu, sehingga rencana pengembangan hijauan pakan ternak itu adalah pengembangan lantoro terambang, pengembangan rumput odot, dengan porang. Itu yang sementara kami lakukan di Desa Uefavi. Kemudian untuk meningkatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Parti bahwa untuk mengantisipasi musim hujan sekarang, itu saya sudah arahkan kepada seluruh desa kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan, memanfaatkan musim hujan, curah hujan yang sekarang ini cukup baik. Nah saya perintahkan ke luar dan desa untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan penanaman, yaitu penanaman yang terutama tentang padi, kemudian jago, kemudian kacang-kacangan, dengan ubi-ubian. Nah itu yang sementara kami lakukan di Kecamatan Kupang Timur. Untuk program 5P di Kupang Timur ini yang paling cocok apa dari 5 program tersebut? Dari 5 program 5P ini yang paling cocok itu adalah TPJS, tanam jangung, panen sapi, kemudian diikuti dengan padi, penanaman padi, kemudian diikuti dengan kacang-kacangan, kemudian ubi-ubian. Nah kalau masalah para wisata itu untuk sementara kami belum masih sementara kami lagi identifikasi lokasi, tapi kelihatannya di Kupang Timur ini untuk para wisata ini agak sedikit ini. Tapi kami berusaha untuk koordinasi dengan semua investor yang masuk ke sini, contohnya seperti garam di Nungkurus. Nah kami akan koordinasi dengan perusahaan itu untuk bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisa membuat sesuatu di situ, sehingga itu bisa menarik orang datang untuk bisa disambil melihat garam atau membeli garam, sambil itu dia ada tempat rekreasi di situ untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruh. Untuk menyukseskan program 5P di Kupang Timur, khususnya sekarang kelihatannya hanya tepatnya 4P di Kupang Timur. Apa himbawan Bapak kepada masyarakat agar mereka dapat mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Bupati? Himbawan yang saya sudah sampaikan kepada Desa Kelurangan semua, supaya semua masyarakat di oleh Bapak Desa untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan, memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di Kecematan Kupang Timur ini. Nah contoh seperti ada di Desa Tanah Putih. Tanah Putih itu banyak sekali lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Pada bulan Januari berbaru, saya sidak ke sana, saya langsung ke lokasi itu, dan kita sudah melakukan, memanfaatkan lahan-lahan tidur itu untuk menanam padi ladang. Padi ladang itu sekitar 100 hektare yang sementara sudah ditanam di Desa Tanah Putih. Kemudian nanti desa-desa lain. Kalau untuk di Kecematan Kupang Timur ini, dari delapan desa, itu hanya dua desa yang bisa kita manfaatkan untuk penanaman tanaman-tanaman keras, seperti di bidang peternakan, perkebunan, tapi selain daripada enam desa itu, itu masuk ke horticultura. Dua desa apa? Desa Tanah Putih dengan desa Wefavi. Desa Wefavi. Ini terkait dengan untuk mendukung kelanjutan program MAPE kepada masyarakat, tentunya masyarakat membutuhkan suatu dukungan juga dari pemerintah. Ya. Paling kurang bibit maupun alat pertanian dan sebagainya. Apa Bapak mau sampai kepada pemerintah, kita akan mendukung kebutuhan masyarakat Kupang Timur yang akan bergerak di bidang pertanian maupun peternakan maupun yang lainnya? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik sekali. Jadi, saya setiap hari Senin, saya habis pecaran, saya langsung buat rapat dengan semua dinas tansi yang ada, OPD yang ada di Kecamatan Kupang Timur. Saya sering sampaikan kepada mereka, pada saat awal musim hujan itu, saya mohon kepada dinas teknis pertanian, terutama pertanian, karena di sini kita kebanyakan lahan pertanian, sehingga saya sampaikan kepada dinas teknis tersebut, untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan daripada petani. Ya, misalnya petani membutuhkan bibit. Nah, bibit misalnya bibit padi atau bibit sayur-sayuran, bibit tomat, dan lain-lain dan sebagainya, itu saya harapkan supaya PPN bisa langsung dikoordinasi dengan dinas instansi teknis pertanian untuk langsung distribusi untuk memenuhi kebutuhan petani. Nah, harapan daripada saya, saya sudah konfirmasi dengan dinas pertanian, sehingga seluruh program menyangkut dengan pertanian yang masuk ke sini, itu kita akan akomendir secara baik untuk memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan daripada petani di Kecamatan Kubang Timur. Harapan kami ke dinas teknis terkait itu supaya ke depan untuk kita antisipasi kebutuhan-kebutuhan petani di Kecamatan Kubang Timur itu yang pertama, traktor. Traktor harus selalu ada, atau kalau memang di dinas pertanian itu ada, saya dengar katanya ada brigader. Brigader traktor itu kalau bisa stand by, sehingga pada saat kita butuh petani butuh, melalui camat, camat bersuara ke sana bisa terlayan. Di Kupang Timur ini berapa desa dan berapa kelurahan yang ada? Di Kupang Timur ada delapan desa dan lima kelurahan. Kelurahan? Ya. Sedangkan jumlah penduduknya berapa, Pak? Jumlah penduduknya 60.500 jiwa. Pekerjaan pokok yang paling banyak di Kecamatan Kupang Timur ini apa? Pekerjaan tani. Pekerjaan petani, Pak. Pekerjaan petani. Seperti kita ketahui, masyarakat pada umumnya saat ini terdampak dengan COVID-19. Tentunya semua aktivitas juga ikut terdampak. Dan pemerintah saat ini sudah mempunyai memberikan bantuan kepada masyarakat di berbagai tempat termasuk Kupang Timur. Bantuan apa saja selama ini telah masuk di Kupang Timur? Bantuan-bantuan yang sudah masuk di Kupang Timur adalah bantuan BLT, bantuan BST. Kemudian dengan bantuan-bantuan lain itu dalam bentuk dari semua stakeholder yang ada, kita kadang-kadang bekerja sama dengan Polres. Polres sudah memberikan bantuan-bantuan misalnya contoh seperti masker, kemudian bantuan yang lain-lain yang memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat selama menjalani COVID-19 di Kecamatan Kupang Timur ini. Jumlah secara keseluruhan untuk BST dan BLT yang sudah diterima oleh masyarakat Kecamatan Kupang Timur ini, secara keseluruhan dari 8 desa, 5 kelurahan ini, ada 5.230 warga. Dari jumlah yang disebutkan oleh Bapak, apakah sudah mengakomodir semua masyarakat yang membutuhkan bantuan saat ini? Karena memang kelihatannya belum semua. Karena memang sekarang saya masih turun ke desa dan kelurahan untuk betul-betul melihat atau mendata penduduk-penduduk yang betul-betul membutuhkan. Memang banyak yang kita belum ter-cover. Belum ter-cover karena memang ada data-data yang sudah masuk ke dina sosial itu. Contohnya seperti di kelurahan Ebonat. Pada saat BST turun itu, itu nama-nama yang ada itu ada yang sudah pindah, ada yang sudah meninggal. Nah, ini saya mau turun ke desa semua dengan seluruh teman-teman untuk mendata-mendata kembali penduduk yang ada di Kecamatan Kupang Timur ini. Sehingga bantuan yang diberikan itu betul-betul menyentuh kepada orang yang membutuhkan. Karena kebanyakan di sini ini kebanyakan ada nama dobel. Nah, dobel misalnya nama dari tahap pertama terima ini nanti tahap kedua dia dapat lagi. Nah, kemudian orang yang sudah pindah, dia masih ada namanya. Sehingga kita usahakan, saya akan berusaha sedemikian rupa supaya kita komplerasi dengan dina sosial, sehingga kita melakukan pembaruan data kembali. Apa yang menjadi hambatan pertama hingga terjadinya terkendala penyaluran bantuan sosial? Menjadi hambatan pertama sebenarnya untuk sementara saya selama di sini, saya mulai dari bulan Desember sampai sekarang ini, sudah satu kali melakukan pembagian BST kepada masyarakat. memang saya pembagiannya secara ini. Untuk sementara belum ada, saya belum melihat nampak hambatan-hambatan yang sangat senik. Sangat ini sekali. Tapi untuk misalnya kesalahpahaman antara petani, masyarakat dengan petugas pasti ada, karena memang menyangkut dengan kesalahan nama itu. Nah, itu yang sementara. Terkait dengan penyebaran COVID-19, kita tahu akhir-akhir ini semakin meningkat di beberapa tempat. Untuk di Kupang Timur sendiri seperti apa saat ini? Kupang Timur, data terakhir, ya untuk yang terpapar COVID-19, itu sudah hampa orang yang meninggal. Kemudian 12 orang yang sementara dirawat isolasi di rumah sakit. Sisa daripada itu, kami dengan bekerja sama dengan polsek dan remil, masuk rumah ke rumah, sisi rumah ke rumah, apabila ada yang terindikasi COVID, kita sarankan untuk isolasi mendiri di rumah. Sampai 14 hari. Itu yang kami lakukan di Kecamatan Kupang Timur. Apa himbawan Bapak kepada warga masyarakat yang ada di Kupang Timur, agar mereka selalu mentaati setiap protokol COVID-19? Himbawan kami kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Kupang Timur, yang pertama, untuk, yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari dari kerumunan. Yang kelima itu, menjaga mobilitas yang tinggi. Sehingga kami sudah sampaikan ke pasar wesau, dengan di Kue Cucur itu. Nah itu kami sudah turun sosialisasi untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk sementara, untuk yang pesta-pesta, itu kami batasi. Kami batasi, bahkan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pau Parti, maka untuk sementara, untuk pesta, kami hentikan sementara. Sampai kita menunggu, sampai nanti tanggal 15 sini, bagaimana perkembangannya, baru kita bisa kembalikan seperti semula. Himbauan Bapak kepada masyarakat Kupang Timur seperti apa? Kami bersama-sama bekerjasama dengan Kapolsek, dengan Pak dan Ramil, kami sering melakukan himbauan-himbauan melalui media sosial, melalui surat, penegasan surat, kemudian kami lakukan pendekatan-pendekatan terhadap para masyarakat yang misalnya contoh di pasar, atau ada terjadi kerumunan, kami lalu selalu melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Terima kasih. Dengan Bapak, nama saya Denny Mateus Tadu, Jabatan Cahmat Kupang Timur.